mari kita membuat orek tempe keju bahan-bahannya adalah bawang merah bawang putih, kemiri, laja gula merah cabai, tomat jeruk nipis dan daun jeruk serta serai kemudian kita potong-potong seperti ini bahan-bahan yang tadi ada bawang merah, bawang putih kemudian laja juga kemudian kemiri yang kita iris-iris kita masukkan ke dalam blender yang sudah dikasih minyak goreng kita masukkan satu-persatu, kalau tidak punya blender bisa menggunakan ulekan atau alat lainnya kemudian kita potong-potong kecil-kecil seperti ini di bagian permukaannya untuk tempe, tempenya tempe muda jadi harus perlahan-lahan dalam memotongnya, jangan sampai rusak atau mudah patah ya, karena tempe muda kita bagi dua seperti ini hasilnya nah kemudian kita panaskan dengan api yang kecil saja kita masukkan tempenya satu persatu kita ingin membakarnya, tapi jangan sampai terlalu gosong, kita membutuhkan aroma tempe yang sedikit matang seperti ini kemudian kita beralih kepada bumbu yang sudah dihaluskan dengan blender, kita goreng saja kemudian kita masukkan aneka daun seperti ini serai, ada daun salam dan juga daun jeruk kita aduk-aduk saja sampai matang bumbunya kemudian kita tuangkan kecap di bagian-bagian pinggir agar membentuk kerak kalau sudah nampak seperti kerak yang jadi seperti ini kita tuangkan air sisa memblender tadi kita aduk-aduk lagi sampai larut dan keraknya itu tidak gosong dan terkena air kemudian kita tunggu matang kemudian kita masukkan gula jawa atau brown sugar kita aduk-aduk kembali kita berikan keju karena penggunaan keju ini keju kraf menggantikan garam orang Indonesia banyak sekali menggunakan garam dan kalau terlalu banyak itu mengganggu kesehatan sehingga kita ganti dengan keju kraf saja nah kita aduk-aduk lagi sampai kejunya larut secara sempurna kemudian kita baru masukkan ke dalam larutan tersebut potongan-potongan tempe nah kemudian jangan lupa ya kalau sudah seperti ini kita aduk-aduk sampai matang dan menyusut sempurna nah kira-kira inilah jadinya seperti ini orek tempe keju kemudian kita akan membuat aneka makanan selanjutnya kita akan membuat sambal tempe bawang putih bawang merah ketumbar dan keju kita ulek seperti ini kasar saja kita beralih dengan memotong tempenya perlahan-lahan saja jangan sampai rusak karena ini tempe muda kita kembali lagi ke ulekan kita berikan air secukupnya kemudian kita aduk-aduk ya seperti ini kalau sudah merata bumbunya kita mandikan tempe satu persatu kita gunakan keju sebagai pengganti garam ya karena orang Indonesia memang terlalu banyak menggunakan garam nah kita goreng ya kita beralih dengan mengukus tomat bawang kemudian cabai seperti ini selesai kita semuanya kita ulek merata dan inilah jadinya seperti ini setelah sudah halus kita aduk-aduk terus sampai rata kita buat sate pentol tempe tempe ini bahan dasarnya adalah kedelai yang sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat yaitu bagian Iowa yang memproduksi kira-kira kedelai kemudian kita campurkan keju krab kemudian juga ada tepung tempe kriuk kita haluskan tempenya seperti ini kalau sudah merata kita bentuk pentolan seperti ini dan diberikan tusukan sate kita lumuri dengan adonan yang basah dari tempe kriuk tersebut kemudian kita lumuri dengan tepung tempe kriuk yang kering kita lakukan sampai habis seperti ini dan kita siap untuk menggorengnya inilah tempe kriuk yang kita goreng dengan api yang kecil saja hasil-hasilnya adalah seperti ini ini orek tempe keju kemudian sate pentol tempe kemudian ada juga sambal tempe kita jangan lupa mau minumnya dengan coca-cola ya guys selamat trikuk kemudian